Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel Sumber Da'wah Fisial Nah, kali ini kita akan melihat Momen Pak Gibran Pokoknya beliau dengan gaya santui beliau Mendengarkan secaraan dari Praksi Partai Banting Oke, tanpa berlama-lama Langsung saja kita melihat beliau nya Bismillahirrahmanirrahim Let's go Terima kasih kepada Saudara Wali Kota Surakarta Yang telah menyampaikan nota penjelasan Uli Kota dan penyerahan materinya Interupsi pimpinan Pimpinan Ternyata Dokumen RKPD perubahan Dicari gak ada Itu Pak Gibran yang Pakai batik biru Saya mohon kejelasan Sebetulnya ada atau tidak sih Dokumen tersebut Jadi ini sebagai dasar pimpinan Ini amanat daripada undang-undang Kalau memang belum ada Katakan belum ada Jangan tadi disampaikan di meja pimpinan Saya minta dikopi Sekarang dicari gak ada Ini kopi Kalau ini kopi Tapi bohong Gitu pimpinan Tadi Monggol lah Apakah Habis ini kita patalkan semua Untuk rapat kerjanya Supaya cepatkan kita Mendak cepat semuanya Bisa selesai Oke beliau lagi live Live TikTok mungkin ada Waktu dan lain sebagainya Tapi sebagai landasan Dan pedoman untuk pembahasan APBD Perubahan saja Satu dokumen yang sampai saat ini Tadi disampaikan oleh pimpinan Mohon maaf Sudah ada di meja ketua Ternyata tidak ada Monggol kami persilahkan Baik terima kasih Pak Onda Prinsipnya kami Sampaikan bahwa Fisik dari RKPD Perubahan 2024 Sudah siap dan sedang Di fotokopi Sehingga Apa yang menjadi harapan Teman-teman semuanya Bahwa setelah ini Akan ada rapat kerja Bersama dengan OPT-OPT terkait Berkas Kita pastikan Sudah Siap di meja Bapak Ibu semuanya Terima kasih Bagaimana Pak Onda Itu yang ada Itu yang tadi Sebelum diperbaiki oleh provinsi Betul kan Iya Nanti akan ada Tambahan-tambahan Dari apa yang mungkin Sekarang gini aja Pimpinan Logikanya Sebelum turun dari provinsi Bisa masuk ke DPRD Berarti kan Pak Wali Belum tanda tangan Yang ada di DPRD Logika saya berpikin Karena dari eksekutif Kan mestinya masuk ke provinsi Ini beliau anggota Ini beliau anggota Praksi dari BDIP Bernama Honda Hendarto Evaluasi provinsi baru turun Baru Pak Wali tanda tangan Berarti kalau tadi yang Ada pimpinan sampaikan Berarti tanpa ada tanda tangan Pak Wali Itu logika saya berpikir aja Ya kronologisnya Pak Onda Bisa kami jelaskan Tanggal 5 Juli Pemerintah kota sudah Memberikan kepada DPRD Surat beserta dengan Lampiran Prognosis dan juga RKPD-nya Tetapi kemudian Pasca itu masuk ke Meja pimpinan Kemudian ada Revisi Ya Yang kemudian disampaikan Di provinsi tersebut Sehingga Sebenarnya secara legal formal Tanda tangan segala macamnya Sudah Clear Ya Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Onda Bahwa Memperjelas atau menanyakan Bahwa sudah ada atau belum Kami pastikan bahwa itu Sudah ada Dan sedang dalam proses Untuk di Fotokopi Terima kasih Ya maturnum pimpinan Mohon maaf sekali lagi Ini tadi staff saya tanya Saya mau lihat seperti apa Seru Dicarik di tempatnya Pak Ketua Mestinya akan ada debat Pak Ketua Ini beliau seharusnya cocok Bapak itu berdebat dengan Yamaha cocok Ini beli Tidak ada Gak tahu Atau sudah dibawa keluar Dipotokopi Saya gak tahu Kan seperti itu Tadi disampaikan oleh pimpinan Katanya Bersamaan dengan prognosis Tanggal 5 Juli Kan berarti sudah ada di mejanya Pak Ketua Bukan masalah apa-apa pimpinan Karena itu sebagai dasar untuk pembahasan kita Kumpah BPAS 2024 Itu tadi saya sampaikan di depan Kalau belum ya kita tunda Pembahasan kita Kalau memang belum Pembahasan-pembahasan di komisi ini Akan kita tunda gitu Kan seperti itu Supaya kita membahas itu jelas Alurnya jelas Dokumen-dokumen yang disediakan itu jelas Ada semuanya Janganlah sampai nanti Dalam hal ini Baru bangun Baru bangun Baru bangun langsung rapat Bikin Bapak ini baru bangun Baru bangun langsung rapat Kita bahas Sekali lagi saya perlu Sampaikan Pak Honda Bahwa Apa yang ditanyakan Pak Honda Prinsipnya sudah masuk Sudah dikerima oleh pimpinan Update barusan dari Pak Ketua Juga sudah Dan Keinginan Pak Honda Dan juga teman-teman Agar itu segera di copy Segera untuk pembahasan On progress Sedang dalam proses Untuk digandakan Sehingga Mohon bersabar Bahwa setelah ini Teman-teman masuk di Komisi masing-masing Bersama dengan OPD Kami sedang mengupayakan Untuk mengejar Agar nanti Dokumen yang dibutuhkan Benar-benar sudah Tersedia di meja Bapak-Ibu semuanya Jadi Secara Umum Saya kira Apa yang tadi Sudah berjalan Kita tinggal Menunggu Fotokopinya saja Untuk nanti Kemudian berada Di meja Bapak-Ibu semuanya Jadi apa yang saya Semakan ini adalah Berdasarkan informasi Dari Pak Ketua Informasi dari Berita Kota Jadi Yang perlu saya Pertegaskan adalah Semua dokumen-dokumen Yang dibutuhkan Sudah Masuk Sehingga secara Legalitas Maupun secara Administratif Dari pelaksanaan Paripurna pada hari ini Dan juga Untuk pembahasan-pembahasan Selanjutnya Saya kira Sudah tidak ada persoalan Begitu Pak Unda Interupsi pembintan Oke Interupsi Ini yang beraksi apa lagi Ini pasti Yamaha ini Oke Saya harap Rapat Paripurna Untuk diskorsik Untuk klarifikasi Tidak upayakan Tidak mungkin Dan sebagainya Jadi Bia-bia yang berkomenten Baik dari Sekretariat Dewan Maupun dari Eksekutif Betemu Kejelasannya Seperti apa Karena ini Berbeda Apa yang diterima Pak Unda Sama yang dijelaskan Pimpinan Berbeda Skoring dulu aja Diskors dulu Diklarifikasi Jadi Paripurna Tidak untuk Telepun-telpunan Dan sebagainya Kita klarifikasi Kita Skorsing dulu Terima kasih Pimpinan Pimpinan Untuk memperjelas saja Oke Mohon maaf Saya tidak Baik Saya tidak Saya keluar ke ruangan Saya tanya Ke staff Dan dijawab oleh Staff Katanya Baru mau Dikirim Oleh OPD Di pemerintah Kota Surakarta Kita minta Yang clear Ajalah Kasian Pemerintah Kota Surakarta Nanti kalau seperti ini Siapa juga Mau dikasihkan Ini yang benar Ini yang benar Yang mana Informasinya ini Kan seperti itu Ada tadi Saya dengar Dan ada saksinya Oke Tuhan Oke Itu Mas Gibran Itu yang batik biru Mungkin Mungkin Untuk lebih Clearnya Kita Skor 5 menit Agar kemudian Dari Bapak Bapak Maupun dari Sekretariat DPRD Bisa Bertemu terlebih dahulu Nah itu tadi Pokoknya segelintir Atas potongan Video Saat Pak Gibran Dengan santai Secara oleh Para anggota DPRD Kota Surakarta Tentunya Kita paham Yang mana Yang ngegaskan Praksi Dari mana Yang pasti ngegas Kita paham Pasti praksi Dari yang itu Yang onoh Dan saya akhiri Tepu aras Salam akal sehat Dan tentunya Selalu berpikir positif K.R.R. kemati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh